Intro Jawab keinginan memes prameswari nikah muda bilisya putra Kisah asmara presenter bilisya putra dan penyanyi memes prameswari Hingga kini masih jadi perhatian publik Menjalin kedekatan sejak putus dari Amanda Manopo Bilisya putra rupanya sudah mulai berani membuka hatinya untuk memes prameswari Bahkan dikadang-kadang hubungan bilisya putra dan memes prameswari sudah mengarah ke jenjang yang lebih serius Hal ini terungkap saat memes prameswari menodong pertanyaan kapan nikah ke bilisya putra beberapa waktu lalu Mau nikah dalam waktu dekat atau nanti-nanti aja ucap memes prameswari Bukannya menjawab pertanyaan tersebut bilisya putra malah membalikkan pertanyaan itu pada memes Kamu pengennya kapan? Kalau aku tanya kamu, kamu maunya kapan? Ujar pilih Meski kaget dengan pertanyaan tersebut, memes prameswari mengaku siap menikah di umur 25 tahun Namun karena belum ada lelaki yang melamani hatinya tersebut mungkin bisa saja molor Kok aku sih? Kalau aku sih kan sekarang udah 25 Dulu cita-citanya mau nikah umur 25 tapi belum ada jodohnya Beber memes prameswari Perempuan berlangsung pipi ini pun kemudian mengaku sudah siap menikah bila dipertemukan dengan lelaki yang cocok dengannya Kalau nanti ada jodohnya ya mau sama ke aku yang cocoklah Ya sudah ngapain lama-lama, kata memes Seolah siap melamar, memes prameswari, bilisya putra meminta perempuan jatik itu untuk bersabar Kalau aku sih seperti air mengalir aja, kedepannya seperti apa ya jalanin aja seperti apa yang kita jalanin sekarang Ucap bilisya putra Jangan lupa untuk subscribe dan juga nyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Malini jawab kabar pacaran dengan bilisya putra Penyanyi malini angkat bicara soal kabar pacaran dengan bilisya putra Alih-alih membenarkan, dia menegaskan hubungannya dengan adik almarhum ulga siap putra itu hanya sebatas teman Kita sehat batas, benar-benar hanya teman banget Aku sempat bilang pilih, kalau ada apapun itu, kata mahal ini Ditanya apakah risih digosikan dengan bilisya putra Pelantun melawan restu ini membantahnya, aku gak risih sih putur mahal ini Menurutnya isu tersebut tidak sampai mengganggu kehidupannya Sehingga mahal ini tidak ambil pusing Selagi dia gak mengganggu Dalam privasi dan mental aku Gak jadi gak mengganggu Cara mahal ini Selebihnya mahal ini mengungkap sosok bilisya putra yang sebenarnya Dia mengatakan sang presenter punya kewibadian yang baik Baik, royal, seru Ungkapnya Sebagai penutup Perempuan asal di Pasar Bali ini mengaku masih berstatus jomblo Dia belum mempunyai pacar Aku gak punya pacar Jomblo Tandasnya Jangan lupa untuk subscribe Dan juga dinyalakan loncengnya Supaya kalian terus mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Wasiat mendiang Olga Syahputra terwujud Intim penampakan musola impian kakak Billy Syahputra Penampakan musola impian yang diinginkan mendiang pelawak Olga Syahputra Kakak Billy Syahputra Rupanya musola tersebut menjadi wasiat Olga Syahputra sebelum meninggal dunia Kini impian untuk membangun musola akhirnya terwujud Kini telah berdiri kokoh musola wasiat yang komedian Yang jadikan warisan bagi banyak orang Berikut putret musola wasiat Olga Syahputra yang kini telah bermanfaat bagi umat muslim Olga Syahputra memang sudah meninggalkan panggung dunia hiburan Pada Maret 2015 silam Olga Syahputra meninggal akibat penyakit meningitis yang dideritanya selama ini Olga Syahputra memang sempat mengeluarkan wasiat semasa hidupnya Untuk menjalani perawatan inisiatif kala itu Salah satu wasiatnya adalah dirinya ingin membangun sebuah masjid atau musola Kini masjid Olga Syahputra itu dibangunkan sebuah masjid atau musola Setelah kepergiannya benar-benar dikabulkan keluarga besarnya Musola bernama Birul Walidain Olga Syahputra tersebut telah berdiri di tengah pemukiman warga di jalan raya 25 Swadayan Raya No. 50 RT7 RW5 Kelurahan Duran Sawit Kecamatan Duran Sawit, Jakarta Timur Ketua Dewan Kemampuan Musola DKM Birul Walidain Olga Syahputra Imran Rasyuadi Mengungkapkan keluarga besar Olga Syahputra melalui sang ayah Nur Rahman Telah memilih tempat pembangunan musola yang merupakan wasiat sang komedian Jadi Olga ketika masih didawat berpesan kalau pas dia enggak udah Hartanya diwafkavkan untuk bangun masyid atau musola Ujarnya Setelah Olga meninggal wasiatnya dijelankan dan kemudian Ayah Olga Pak Nur Rahman mencari lokasi untuk membangunnya Kata Imran Imran menceritakan pertengahan 2016 ayah Olga sudah mencari lokasi yang cocok untuk bangun masjid atau musola Ayah Olga kemudian mendapatkan informasi lokasi musola di kawasan Duran Sawit dari seorang bernama Arifin Imran kemudian bercerita tanah tempat berdirinya musola tersebut merupakan tanah milik keluarganya Yang sudah diwakofkan untuk dibangun menjadi tempat ibadah Setelah diwakofkan Imran membangun musola sederhana di atas tanah tersebut dengan nama musola Birul Walidain pada 2015 Setelah Pak Arifin bilang Pak Nur Nur Rahman kalau dekat rumahnya ada musola perlu direnovasi Pak Nur Rahman langsung datang survei dan ngobrol sama saya tuturnya Dan dia minta izin merenovasi musola ini cuma dengan permintaan nama musolanya ditambahkan nama Olga Jelas Imran Lantaran berada di atas tanah wakof yang sudah menjadi milik Imran Muat Imran dengan senang hati memperbolehkan keluarga pesan Olga Syahputra merenovasi musola tersebut Saya jawab silakan gak apa-apa Sejak saat itu namanya berubah jadi musola Birul Walidain Olga Syahputra Dan kemudian bangunan nama dibongkar pada 18 Agustus 2016 Jadi bisa dibilang ini bangunan baru ungkap dia Musola Birul Walidain Olga Syahputra berdiri di atas lahan seluas 150 meter persegi Dengan luas bangunan atas dan bawah yang mencapai kurang lebih 240 meter persegi Pembangunan musola bergabah biru tersebut masih terus dilakukan Terutama di bagian atas yang diperuntukkan bagi jamaah wanita dan kelas Tafid Al-Quran Lalu seperti apa potret musola wasiat Olga Syahput tersebut? Beberapa waktu lalu mantan asetian Olga Syahputra Ma'a Fira pernah membagikan potret masa lalu tersebut Terima kasih sudah menonton video ini Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Thank you